Intro Selamat pagi dan salam Kita bersyukur kepada Tuhan Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Sehingga pada pagi hari ini Kita masih diberikan waktu dan kesempatan Untuk menikmati hari yang baru Hari Karunia Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Melalui Renungan Harian Toraya Rabu 15 Juni 2022 Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik kepada umpada pagi hari ini Tuhan Kami datang bersyukur Atas segala kebaikan kemurahan Tuhan Yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami Engkau telah menyertai kamu Dalam sepanjang malam ini Hingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapak di surga pada saat ini Tuhan Kami membaca merenungkan akan firman kebenaran Sebelumnya itu Tuhan Kami selantiasa datang mengaku Bahwa kami adalah manusia yang lemah Manusia yang berdosa Manusia yang penuh dengan keterbatasan Oleh itu Tuhan Hadirlah Engkau dengan rohmu yang kudus Tuhan berkati kami Agar firman-Mu ini kan Tuhan Kami boleh dengarkan Kami boleh Pahami Sesuai dengan kehidupan Inilah doa kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini Yaitu dari Masmur 124 Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang ke-8 Firman Tuhan berbunyi Terpujilah penolong Israel Nyanyian siara daud Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita Biarlah Israel berkata Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita Ketika manusia bangkit melawan kita Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita Maka air telah menghanyutkan kita Dan sungai telah mengalir melengkupi diri kita Maka telah mengalir melengkupi diri kita Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita Menjadi mangsa bagi gigi mereka Jika kita terluput seperti burung Dari jerat penangkap burung Jerat itu telah putus Dan kita pun terluput Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan dunia Amin Firman Tema yang akan kita renungkan pada saat ini Yaitu selamat dari bahaya Dilendok diomai kesanggangan Pernahkah kita merenungkan perjalanan kehidupan kita Di masa lalu Sebagai manusia Bahaya dan pergumulan hidup Seringkali mengancam kita Dan membuat kita terpuruk Bagaimana kita meresponnya selama ini Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Pemasmur menggambarkan ancaman yang begitu besar Dari segala penjuru Yang pernah dan masih silir berganti menghimpit Bahkan mengancam Bukan hanya bagi dirinya tetapi Juga bagi bangsanya Namun pertolongan Tuhan juga tanpa hentinya dinyatakan Ia menyadari Bahwa ia bersama Bangsanya Lemah dan tidak mampu melepaskan diri Dari bahaya dan ancaman Namun mereka tetap yakin Bahwa kekuatan akan Dianugerahkan Allah bagi mereka Dan bahwa Allah akan terus berpihak kepada mereka Mereka sungguh meyakini Bahwa jika bukan Tuhan Yang memihak atas mereka Mereka tidak akan mampu lepas dari bahaya Dan jerat para musuh Oleh karena itu Bermasmur mengajak segenap umat Untuk mengingat dan bersyukur Atas perbuatan ajaib Tuhan Yang telah dialami Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Dalam realita hidup Sebagai situasi Sering menjadi ancaman Bagi kita Karena semakin maraknya Berbagai jenis kejahatan Berbagai pergumulan Dalam keluarga Dalam pekerjaan Masalah ekonomi Masalah penyakit Dan lain-lain Tetapi Masmur 124 Ini menjadi kekuatan Bagi kita Dahulu Allah menyatakan Kuasanya Membebaskan Israel Dari permudahan Dan bahaya Dia juga Yang berkuasa Atas kehidupan kita Saat ini Yang akan Senantiasa Membebaskan kita Dari segala bahaya Jika Allah yang maha besar Berkuasa Atas langit dan bumi Bahkan seluruh ciptaannya Apalagi atas kehidupan kita Sebagai manusia Ingatlah Bahwa Allah lah Yang berkuasa Sejak dahulu Hingga saat ini Amin Mari kita berdoa Segala ungkapan syukur Kami kembalikan Kehadapan hadiratmu Tuhan Atas segala kebaikan Kami Tuhan yang Tuhan telah nyitakan Tuhan telah memberikan Kami waktu dan kesempatan Untuk membaca Dan merenungkan Firmanmu pada saat ini Firmanmu Tuhan Selantiasa memberikan Kekuatan Bahwa kasih Tuhan Selantiasa berkuasa Dalam kehidupan kami Tuhan yang akan Membebaskan kami Dari segala pergumulan Pergumulan Membebaskan kami Dari segala marah bahaya Bapak di surga Firmanmu ini Tuhan Engkau tenantia Tertanam baik Dalam kehidupan kami Bapak di surga Pada saat ini Tuhan Kami akan melakukan Aktivitas kami Apapun jenis pekerjaan Yang kami lakukan Pada saat ini Tuhan Kira Engkau Selantiasa memberkati Biarlah Apa yang kami lakukan Selantiasa berkenan Di hadapan Tuhan Dan selantiasa Membawa berkata Sendiri bagi kami Bapak di surga Inilah doa kami Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Dan Tuhan Selamat kami Amin Demikianlah firman Tuhan Pada pagi hari ini Selamat pagi Dan selamat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!